Main diamond painting lagi yuk guys sambil cerita-cerita Ya di ini tuh ada cerita kiriman dari subscriber aku di kolom komentar Cerita dari Luna Not Pretty, ayo kita bacain ya Hadirin aku mau cerita, jadi waktu aku kecil aku tuh punya temen kak namanya Nanai Dia tuh bestie aku banget, cuma akhir-akhir ini gak tau kenapa sikapnya berubah kak Tiba-tiba jadi judes dan galak gitu, aku bingung dia kenapa Waktu istirahat aku ngikutin dia diem-diem dan tau gak kak ternyata dia lagi nemuin musuh aku Musuh aku namanya Sisil, ternyata Nanai sahabat aku dibayar sama Sisil buat musuhin aku Pantesan aja Nanai berubah, pas tau itu jujur aku kaget banget kak Aku langsung marah dan ninggalin mereka Sejak saat itu Sisil sama Nanai jadi bestie, jujur aku cemburu banget sih Karena selama ini Nanai tuh sahabatannya sama aku, sekarang jadi sahabatnya Sisil Aku harus gimana kak, aku sedih banget kehilangan bestie, sekarang Nanai bestie nya Sisil Ya ampun sedih banget, menurut kalian Luna harus gimana guys Kalian pernah gak sih guys sahabatan bertiga, tapi kalian posisinya gak dianggap Kayak apa-apa mereka selalu berdua gitu, kalian padahal sahabatnya juga tapi gak diajak Nah itu curhatan dari subscriber aku di kolom komentar Yuk guys kita dengerin sama-sama Tadi Ria aku mau cerita, jadi aku tuh punya tiga bestie Namanya Ashila, Tasya, sama Tahani Tapi aku tuh kayak gak pernah dianggap sama mereka Pernah ya kak, waktu itu mereka solawatan, aku gak diajak Kalo misalnya lagi ngobrol, aku tuh suka gak ditanya Terus Tasya sama Tahani tuh suka marah-marah Aku gak tau salah aku apa, tapi aku selalu dimarahin Kalo Ashila, dia tuh baik, gak suka marah-marah Tapi kalo kemana-mana gak pernah ngajak aku Sering banget Ashila cuma main sama Tasya sama Tahani Akunya gak diajak, aku bingung kenapa Padahal aku selalu baik lu sama mereka, gak pernah jahatin mereka Tapi kenapa mereka jauhin aku ya Kayak mereka gak nganggap aku sahabat mereka Pernah mereka lagi main, aku samperin mereka Eh mereka malah gak jadi main Aku nangis, aku kesel, mending aku diem aja di rumah Sumpah sedih banget rasanya kalo sahabat kita diambil sama orang lain Ini tuh kisah subscriber aku guys, namanya tuh Ulan Kadiri aku juga mau cerita Jadi waktu aku kecil, aku tuh punya bestie, namanya Alia Awalnya persahabatan kami tuh baik-baik aja Walaupun kami cuma berdua Sampai tahun 2022, tiba-tiba dateng tetangga baru namanya Iwi Nah aku sama Alia akhirnya kenalan sama Iwi Gak lama dari itu, tiba-tiba Alia sama Iwi jadi deket banget Terus aku dicuekin Semenjak ada Iwi, Alia jadi ngelupain aku Aku gak pernah lagi diajak main bareng Dia sekarang mainnya sama Iwi Sedih banget, Alia kenapa gitu ya Mentang-mentang ada sahabat baru, sahabat lama dilupain Aku bener-bener jadi asing sama Alia Padahal sebelum ada Iwi, kami tuh bestie banget Main seru-seruan Kera-kera Iwi jadi gak temenan lagi Terus Desember kemarin Alia sama Iwi berantem Iwi gak mau lagi temenan sama Alia Akhirnya Alia balik lagi mau temenan sama aku Menurut kakak aku temenin gak Alia Wah menurut kalian gimana guys, temenin lagi gak Alianya Komen dong Kadiri cerita horror lagi please Oke siap guys, kali ini aku mau cerita horror dari kolom komentar Kejadian itu di alamnya oleh subscriber aku Namanya Jomblo386 Jadi cerita itu dimulai saat aku mau tidur Entah kenapa, malam itu tuh kayak beda banget dari malam-malam sebelumnya Soalnya ada kayak bau-bau busuk gitu Aku gak tau itu apa, tapi bau banget Sebenernya malam itu tuh aku udah ngantuk Tapi karena bau banget, aku gak kuat Jadi aku keluar deh buat cari tau itu bau apa Aku ngelewatin tempat gorong-gorong gitu Yang biasa buat lewat motor Gorong-gorong itu tinggi banget di depan rumah tangga aku Nah kalau dari timur itu lurus ke lapangan Tau gak kak, lapangan itu tuh pernah bikin anak kecil kesurupan gitu Aku jadi makin merinding soalnya bau busuknya makin menyengat Nekat aku liat di bau gorong-gorong kaget banget dong Ternyata ada organ manusia, mata yang masih berdara-dara, telinga, otak usus Aku ketakutan, aku langsung balik ke kamar dan tidur Anehnya pas besoknya aku cek gak ada apa-apa disitu Cuma tersisa bau busuk doang, kok bisa ya? Cerita horror lagi kali ini dari subscriber aku namanya Santi Dianto Kadirnya aku mau cerita Jadi kak, tante aku itu dokter Pada saat itu, tante aku tuh kebetulan kebagian yang nginep di rumah sakit Pas udah malem, waktunya mau istirahat gitu Ibu aku tuh video call sama tante aku Mereka ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu Ya kayak adek kakak pada umumnya lah Kalau misalnya lagi video call Nah pas lagi asik-asik ngobrol Tiba-tiba kameranya tuh ngarah ke arah jendela kak Dan tau gak kak? Ternyata ibu aku ngeliat ada kepala terbang di jendela Cuma tante aku kayaknya gak sadar sih Cuma ibu aku udah ketakutan duluan Akhirnya ditutup teleponnya Dan ceritanya selesai Ya ampun, nanggung banget Itu kelanjutannya gimana? Tante kamu gimana ketahuan gak hantunya? Ya ampun, ii ngeri banget Emang ada beberapa sih guys aku nemu kayak kejadian horror gitu di rumah sakit Ya ampun Kalau kalian gimana guys pernah gak nemu kejadian horror gitu di rumah sakit atau di tempat-tempat lain? Coba komen di bawah ya, nanti aku ceritain Bye bye!